Ya, Anda masih bersama saya, Chris Santi, seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa beberapa program infrastruktur menjadi prioritas dalam kebijakan umum anggaran dan rancangan. Prioritas platform anggaran sementara APBD Jabar tahun 2025. Menurut Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, program tersebut diantaranya Jalan Mulus BRT Bandung Raya dan BIJB Kertajati. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan DPRD Jawa Barat atas rancangan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Jawa Barat tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Senin 29 Juli 2024. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, ada beberapa program yang diprioritaskannya, salah satunya di bidang infrastruktur, yaitu Jalan Mulus, BRT Bandung Raya, dan BIJB Kertajati. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh untuk bidang pengelolaan sumber daya alam pun menjadi prioritas. Di tanah tangan dengan sepahaman KUAPPAS, dan ada beberapa program yang diprioritaskan, itu adalah untuk bidang infrastruktur wilayah, Jalan Mulus, BIJB Kertajati, kemudian untuk sampah, terbuka langka dan bulut nambo, usul tilahu, dan penanganan kawasan kumuh. Untuk bidang PSDA, itu kerawanan pangan, regenerasi petani, generasi, inflasi, priorisasi industri, UMKM, dan investasi. Dan untuk pendidikan, pendidikan, sekolah baru, penanganan keresinan, penanganan stamping, dan juga pengharga warna, itu yang juga diprioritaskan. Pada rancangan KUAPPAS 2025 ditargetkan pendapatan daerah mencapai 29,93 triliun rupiah, dan belanja daerah 29,7 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 424,58 miliar rupiah, dan pengeluaran pembiayaan daerah 616,81 miliar, sehingga volume APBD sebesar 30,35 triliun rupiah. Budi Hartati, Bandung TV